Hai assalamualaikum sampura sun selamat pagi teman-teman pecinta domba garut dimanapun berada mudah-mudahan hari ini kita semua selalu berikan kesehatan dan mudah-mudahan hari ini kita semua selalu berikan rezeki halal dan barokah amin hari ini seperti biasa saya kembali lagi berkunjung di pasar domba tanggung sari sumedang edisi hari ini saya akan coba review serta memberikan informasi agar domba garut jenis bertina ya nanti ada kelas A kelas B dan kelas C dan apabila ada teman-teman yang ingin membeli atau membutuhkan domba garut bertina silahkan teman-teman bisa langsung mengubah nomor HP admin yang tersantum di sepanjang video serta deskripsi video dan untuk pengiriman domba garut teman-teman tidak usah khawatir bisa dilakukan ke berbagai daerah yang ada di provinsi Jawa Barat tentunya dengan okos kiri menyesuaikan dengan jarak dan lokasi yang ditujunya Oke teman-teman teman-teman langsung saja kita review harga domba garut betina langsung dari pasar domba terbesar di Kabupaten Sumedang untuk itu Mari kita saksikan nah teman-teman pecinta domba garut dimana pun yang berada ini ada dua ekor domba yang akan pertama saya review ya teman-teman terlihat yang satu dia membagi motif bulunya putih comot yang satu lagi kondang ya teman-teman ini masuk dari kelas C timbangannya bisa mencapai 20 kg kurang lebih domba yang ini sudah laktasi sekali dan dua kali ini bisa mencapai 20 kg kurang lebih dan kalau untuk harga dibanderol per ekornya Hai dua juta dua ratus ribu rupiah Nah kalau yang disebelah sini kita lihat ada tiga ekor ya hampir semuanya motif bulunya putih polos ya teman-teman ini domba daraan ya umurnya 5-6 bulanan kita lihat domba nya cantik-cantik domba yang bagus bagus ya teman-teman ada yang memikir tanduk ada juga yang tidak dan nomor ini nanti kita dua sampai tiga bulan lagi setiap dipijahkan ya teman-teman bisa menjadi bibitan juga timbangannya ini rata-rata kurang lebih 15 kg-an ya teman-teman ini domba daraan calon bibitan kedepannya kalau untuk harga dibanderol per ekornya 1.750.000 rupiah Hai nah yang selanjutnya kita lihat ini domba kelas B teman-teman motif bulunya putih bles ada tanduk juga warna hitam atau ngulung ya ini bibitan umurnya setahun setengahan dan sudah laktasi dua-dua kalian ya teman-teman timbangannya bisa mencapai 20-23 kg-an domba yang ini sangat cocok kali digunakan bibitan ya teman-teman kita lihat domba besar kelas B ada dua tanduknya juga kalau untuk harga dibanderol Rp2.700.000 rupiah nah yang sebelahnya ini sama juga ya kelas B dan kelas C ya satu milik tanduk yang 123 ini sudah laktasi dua sampai tiga kali ya teman-teman umurnya setahunan ini demikian cantik-cantik ya teman-teman untuk bibitan ada memiliki tanduk dua-duanya ya warna hitam kalau tukar dibanderol Rp2.500.000 sampai Rp2.700.000 rupiah nah yang di sebelah sini kita lihat ya ini bibitan juga kelas B juga ya teman-teman sudah laktasi dua sampai tiga kalian yang sebelah sini dia memiliki tanduk ya umumnya satu tahun lebih sudah laktasi dua kali teman-teman bibitan dan kalau untuk ada dibanderol Rp2.600.000 rupiah kalau yang di sebelahnya sama kas B juga ini dibanderol sama Rp2.700.000 rupiah ya teman-teman nah yang di sebelah sini kita lihat ini domba siap pijah ya umurnya 6-7 bulanan lumayan cantik-cantik ya teman-teman teman-teman yang satu putih bles yang satu putih polos masuk dari kelasnya dua-duanya ya dimana bisa mencapai 15-17 kg-an domba yang seperti ini sangat cocok sekolah digunakan untuk breeding ya teman-teman domba yang cantik-cantik kalau untuk harga Rp2.200.000 sampai Rp2.300.000 rupiah nah kalau yang sebelahnya ini kita lihat ini motif bulunya belang sapi ya ini domba bibitan super juga teman-teman ada tanduknya lumayan panjang warna hitam masuk dari kelas B ini posisinya lagi hamil ya teman-teman sudah laktasi tiga kali dan ini yang keempat dimana bisa mencapai 20 kg-an dan sudah hamil dua sampai tiga bulanan ya kita lihat tanduknya ini sangat panjang ya teman-teman cantik sekali dombanya untuk harga Rp3.200.000 rupiah yang selanjutnya yang di sebelah sini kita lihat ada tiga ekor ya ini domba siap pijah motibulunya hampir sama semuanya warna putih polos ya umurnya saat ini 6-7 bulanan dan domba yang seperti ini sangat siap sekali digunakan untuk dikawinkan ya teman-teman nanti kedepannya bisa jadi bibitan domba cantik-cantik domba bos bagus rata-rata umurnya ini 6-7 bulanan timbangannya bisa mencapai kurang lebih 15 kg gaman dan perekornya domba yang seperti ini dikasih harga Rp2.100.000 rupiah nah yang sebelahnya ini ada dua ekor yang satu warna belang sapi yang satu warna putih bles ini sudah laktasi sekali dan dua kali ya teman-teman umurnya 7-8 bulanan timbangannya bisa mencapai kurang lebih 15 kg gaman nah dua-duanya ini memiliki tanduk ya teman-teman ini satu pendek yang satu panjang saya rasa sekali digunakan untuk breeding ya kalau untuk harga dibanderol Rp2.200.000 rupiah nah selanjutnya yang sebelah sini lapak dari domba bibitan kelas A dan kelas B ya teman-teman berbagai macam motibulu ada di sini semuanya ada yang warna putih ada yang warna hitam ada yang warna baracat juga ya teman-teman dombanya sangat cantik-cantik dombanya bagus-bagus bibitan semuanya ya nih umurnya berparatif juga ada yang satu tahun ada ini baru satu tahun nah kita lihat ada yang memiliki tanduk ada juga yang tidak ya teman-teman dombanya seperti ini sangat serius sekali digunakan untuk bibitan ya masuk kelas A dan kelas B dan rata-rata ini dibanderol harga mulai dari Rp3.200.000 sampai Rp3.500.000 rupiah digantung kelas berat dan bobot jenisnya ya teman-teman nah lanjut lagi yang sebelah sini ada bibitan juga ini kelas A dan kelas B ya nah kalau yang depan ini kita lihat tanduknya ini lumayan panjang teman-teman masuk ke kelas B ini sudah ratasi dua kali ya ini dombanya sangat cantik sekali ya teman-teman sangat suka digunakan bibitan ini umurnya setahunan timbangannya bisa mencapai 20-23 kilogram-an kalau untuk harga dibanderol Rp3.000.000 rupiah nah yang di sebelahnya ini masuk dari kelas B juga ya mengenai putih polos sudah ratasi satu kali ya teman-teman timbangnya bisa mencapai 20-23 kilogram-an sama seperti yang tadi dikasih harga Rp3.000.000 rupiah oke lanjut lagi yang di sebelah sini campuran ya ada yang kelas B dan kelas C ya teman-teman nah ada yang warna putih ada yang sambung ada juga yang bles ya ini sangat cocok tadi digunakan untuk bibitan sama seperti yang lainnya teman-teman lumayan cantik-cantik nah kalau yang putih ini dia masuk dari kelas A ya ini rata-rata sudah ratasi ada yang dua kali dan tiga kali ya teman-teman kalau yang kelas A ini dibanderol harga Rp3.500.000 rupiah kalau yang kelas B ini Rp3.000.000 sama Rp3.100.000 rupiah nah berarti lagi yang di sebelah sini kita lihat ini ada kurang lebih enam ekor ya teman-teman ini rata-rata semuanya kelas C semuanya ada yang warna sambung warna putih dan ada yang warna bles doma yang ini rata-rata umurnya 7-8 bulanan ya doma siap pijas semuanya teman-teman nah kita lihat domanya bagus-bagus doma cantik-cantik doma yang seperti ini sangat-sangat digunakan untuk breeding ya ini ada yang letasi sudah sekali ada juga yang belum ya teman-teman 2 pertimbangannya rata-rata 15-17 kg-an ini sangat sesuai digunakan untuk breeding ya teman-teman dan kalau itu harga perekornya dibanderol dari harga Rp2.000.000 sampai Rp2.300.000 rupiah menyesalkan dengan jenis dan kelas C teman-teman nah teman-teman pecinta doma garut dimanapun berada itu tadi review serta informasi agar doma garut jenis betina kelas A kelas B dan kelas C langsung dari pasar doma Tenggisari Sumedang dan untuk teman-teman pecinta doma garut yang ingin membeli atau memesan doma garut jenis betina silahkan teman-teman bisa langsung menghubungi nomor HP admin yang tercantum di sepanjang video serta di deskripsi video dan untuk penggunaan doma garut teman-teman tidak usah khawatir bisa dilakukan ke berbagai daerah tentunya dengan kos kirim instalkan dengan jarak dan lokasi yang ditujui ya teman-teman Oke teman-teman sekian dulu review hari ini dan nantikan video lainnya seputar doma garut hanya di hobi seni channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih